Shalom setelah sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 November berjudul Pengertian Sempurna. Dalam membahas tema seperti ini, mau tidak mau kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sempurna itu. Kesempurnaan artinya keadaan atau sesuatu yang bersifat sempurna, itu kesempurnaan. Sedangkan kata sempurna sebenarnya bisa memiliki banyak pengertian, yang antara lain utuh, lengkap atau tidak kurang, berkeadaan tidak bercacat dan tidak bercelah, telah selesai, tuntas, teratur, bekerja secara benar, sampai tujuan atau mencapai yang ditargetkan. Dan masih lagi satu, baik sekali. Sempurna artinya baik sekali. Kesempurnaan mutlak hanya ada pada Allah. Kesempurnaan mutlak adalah sempurna dalam arti tidak terbatas, tidak terhingga, tidak pernah dan tidak akan bercelah sama sekali, tidak pernah dan tidak akan pernah tidak lengkap. Jadi selalu akan lengkap, selalu utuh, segala sesuatunya selalu teratur. Nah ini kesempurnaan Allah yang mutlak. Jangan bicara mengenai hal itu, karena itu di luar kemampuan kita mengerti. Kesempurnaan yang dimaksud ini adalah, ya ini bukanlah kesempurnaan Allah ya, bukan ya. Kesempurnaan yang dimaksud ini bukan kesempurnaan Allah. Sebab kesempurnaan Allah sudah selesai, tidak perlu diragukan lagi. Nah banyak orang selalu menghubungkan kesempurnaan manusia dengan keberadaan Allah yang sempurna secara putra. Ini adalah pemikiran yang salah, sehingga mereka menolak ketika ada yang membahas kesempurnaan terkait dengan manusia. Lalu mereka bermental block dan berkata, manusia tidak bisa sempurna. Mereka yang menolak fakta manusia bisa sempurna, atau menolak fakta manusia bisa berkenaan di hadapan Allah, pasti tidak berjuang maksimal. Pasti. Pasti tidak berjuang secara proporsional untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan pemikiran yang salah mengenai hal tersebut, mereka bermintal block. Artinya sudah merasa tidak akan pernah mencapai kesempurnaan sampai kapanpun. Pikiran mereka telah terpasung oleh pemikiran yang salah. Sehingga mereka sudah gagal sebelum mencoba, atau gagal sebelum berusaha. Sudahku sekalian, kesempurnaan yang kita bicarakan ini adalah keberadaan manusia yang harus menjadi lengkap, utuh, Tidak bercatat dan tidak bercelah di hadapan Allah. Nah memang tidak salah kalau ada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk lemah, dalam kaitannya dengan perilakunya untuk menjadi sempurna. Ya, memang tidak salah. Karena memang manusia keadanya begitu. Sangatlah benar bahwa manusia tidak akan pernah bisa menjadi sempurna dengan kekuatannya sendiri. Sebab dosa telah mengunci manusia dalam ketidakberdayaan untuk melakukan ganda Allah dengan sempurna. Namun, keselamatan dalam Yesus Kristus menyediakan fasilitas untuk sempurna seperti Bapak. Artinya dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapak. Matius 5 ayat 58 Memang bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu perkataan Tuhan yang dicatat dalam Matius 19 ayat 26. Ketika Tuhan bicara mengenai ketidakmustahilan ini, Konteksnya mengenai karakter, mengenai hidup kekal yang menyangkut karakter atau watak. Jangan kita isi dengan masalah sakit penyakit, mujijat, pertolongan Tuhan, dan lain-lain secara fisik. Seharusnya setiap orang percaya memahami. Memahami dengan benar kata sempurna sesuai dengan konteks Alkitab. Penolakan terhadap kebenaran ini sangat merugikan. Orang percaya tidak boleh bersikap skeptis. Skeptis artinya kurang percaya atau tidak yakin bisa melakukan. Jika hal itu berkaitan dengan pengacaran, sehingga raku-raku untuk mempercayainya. Jadi skeptis artinya kurang percaya atau tidak yakin bisa melakukan. Jika hal itu berkaitan dengan pengacaran, sehingga ragu-raku untuk mempercayainya. Jadi skeptis namanya. Skeptis terkait dengan kemungkinan dapat sempurna artinya, tidak yakin, ragu-raku, dan memandang terlalu sulit untuk dapat mencapai kesempurnaan. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang percaya harus sempurna. Ini berarti bahwa orang percaya bisa mencapai kesempurnaan. Sikap skeptis menunjukkan ketidakpahamannya mengenai kesempurnaan orang percaya di dalam Tuhan. Orang-orang skeptis tersebut pasti tidak pernah menggumuli dengan benar. Kesucian hidup harus jangan harus dicapai. Sikap skeptis menjadi sikap curiga. Ini akhirnya berujung pada penolakan. Penolakan terhadap panggilan untuk sempurna, sama dengan pertobatan untuk mengerjakan keselamatan. Penolakan untuk meniris seperti Yesus, lulus, lalu jadi korpus delikti, pasti bukan berasal dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi penolakan terhadap panggilan untuk sempurna, sama dengan penolakan untuk mengerjakan keselamatan. Penolakan untuk mencapai seperti Yesus, dan lulus sebagai korpus delikti. Nah itu salah, saudaraku. Jangan menolak. Yakin. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau saudara tidak yakin, sama seperti saudara, menganggap Tuhan berdusta. Setiap orang percaya mendapat panggilan untuk mencapai kesempurnaan. Untuk itu, perlu kita perhatikan, ya, hal ini. Perhatian orang percaya tidak boleh terbelah. Sehingga dapat mengganggu pertumbuhan untuk meniris sempurna seperti Bapak. Dalam kesaksian, dalam kesaksiannya, Paulus menyatakannya, bukan seolah-olah dirinya telah memperoleh hal itu, atau sempurna. Melainkan mengejarnya, kalau-kalau dapat juga menangkapnya, karena ia pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi, orang percaya yang benar, dan mengerti panggilannya, pasti berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Sehingga, suatu hari nanti, ketika menutup mata, mereka dicumpai Tuhan, berkeadaan berkenan di hadapannya. Dalam hal ini, saudaraku, kesempurnaan berpijak, dan berangkat dari keinginan, dan ganda Allah. Hal ini sama dengan bahwa, kesempurnaan itu, berorientasi pada diri Allah sendiri, yaitu pada pikiran dan perasaannya, yang merupakan, segala sesuatu, yang menyenangkan hatinya. Artinya begini, kita harus tahu bahwa, kesempurnaan itu, berpijak pada pandangan Allah. Kalau Allah disukakan, dan apa yang terjadi dalam hidup seseorang itu, diperkenan oleh Allah, sikap, tindakan hidup seseorang itu, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sampai pada akhirnya. Nah, itulah kesempurnaan. Dan untuk mencapai kesempurnaan ini, orang percaya harus menyelesaikan panggilannya dengan, benar, dengan proporsional. Jadi kita harus mengerti, saudaraku, bahwa kita hidup dunia ini, sebenarnya hanya untuk, mencapai kesempurnaan, seperti yang dikendaki oleh Allah. Ya, kiranya kebenaran hari ini, memberkati kita sekalian, saudaraku, sola krasia.